Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada kita semua. Perkenalkan nama saya Mohari, SDSMK, dosen program studi gisi, Fakultas Kedokteran Universitas Hutan Agen Kertayasa. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah di program studi gisi, yaitu evaluasi nilai gisi, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan bobot SKS yaitu tujuan. Ada pun capaian pembelajaran untuk mata kuliah ini ada tujuh, yang mana tujuh capaian pembelajaran ini akan diurai ke dalam 16 kali pertemuan. Yang pertama capaian pembelajarannya adalah mahasiswa mampu memahami kontrak perkulian dan konsep dasar evaluasi nilai gisi. Yang kedua mahasiswa mampu mengevaluasi nilai gisi, yaitu mulai dari tabunggat, serat, lemak, kemudian protein, vitamin, dan mineral. Kemudian materi untuk setiap pertemuan, jadi ada materi untuk pertemuan 1, 2, dan 3, 4, sampai yang ke-7, kemudian UTS, setelah di UTS lanjut lagi untuk pertemuan yang ke-9 sampai yang ke-15, dan di pertemuan yang ke-16 itu uas ya. Nah, gimana di setiap pertemuan ini ada kegiatan praktikum sesuai dengan topik setiap pertemuan. Kemudian deskripsi mata kuliah. Jadi mata kuliah ini akan membahas berbagai cara evaluasi nilai gisi pangan, mulai dari karbohidrat, serat, kemudian lemak, protein, vitamin, dan mineral. Kemudian akan mengkaji juga faktor-faktor yang mempengaruhi kandungan nilai gisi pada pangan, dan berbagai pengaruh kelebihan dan kekurangan asupan sadgisi terhadap tidur. Nah, bagaimana strategi pembelajaran yang saya terapkan untuk mata kuliah ini? Jadi ada empat ya. Yang pertama, ini dilakukan secara darang karena masih pandemi. Jadi kegiatan ini dilakukan via Zoom dengan menggabungkan dengan sepada. Kemudian tugas-tugas mandiri mahasiswa itu akan dikumpulkan menggunakan via Google Classroom, dan absensi di akhir pertemuan itu disiakat, dan ada kegiatan praktikum sesuai dengan topik yang telah ditelajari pada pertemuan sebelumnya. Kemudian untuk tim dosen ada tiga ya. Yang pertama saya sendiri sebagai penanggung jawab untuk mata kuliah ini. Saya akan menangani pertemuan di 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang kemudian akan dilanjutkan oleh Saudara Pak Harudin Perdana SDSMKS, dan yang ketiga Ibu Rahmi Setiane Sartika. Kemudian instrumen penilaian untuk mata kuliah ini kami bagi empat ya. Yang pertama ada tugas dengan bobot 10%, praktikum 20%, UPS 30%, dan puas itu sebesar 30%. Yang kemudian kami, ini kan totalnya 100%, dan kami akan mendapatkan namanya nilai ujian absolut, yang kemudian dikonversi menjadi angka mutu dan huruf mutu. Baik, kita akan menegarkan salah satu video pembelajaran saya untuk pertemuan yang kedua, mata kuliah evaluasi nilai gisi dengan protik evaluasi nilai gisi karbohidrati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, untuk pagi hari ini ya kita masuk ke materi kedua. Untuk mata kuliah evaluasi nilai gisi. Nah, di pertemuan yang kedua ini, kita akan fokus bagaimana mengevaluasi ya nilai gisi pada saat gisi karbohidrat ya pada pangan. Nah, di offline-nya ya kita ada tiga poin utama untuk mata kuliah ini. Yang pertama itu pengantar dulu tentang karbohidrat, apa itu karbohidrat, jenis-jenis karbohidrat itu seperti apa, dan yang kedua adalah bagaimana metabolisme dan daya cernanya ya, atau proses pencernaan karbohidrat di dalam tubuh. Dan yang ketiga, dan saya kira ini inti pertemuan kita pada pagi hari ini adalah tentang indeks glikemik pangan ya. Karena ini akan berkaitan untuk kegiatan praktikum kita ya, Jadi salah satu metode untuk mengevaluasi nilai gisi karbohidrat itu adalah dengan melakukan pengukuran indeks. Kemudian ini ya, bagaimana sih proses pencernaan karbohidrat sampai dia bisa menjadi energi ya. Jadi misalnya kita mengkonsumsi pangan, misalnya kita mengkonsumsi umbi-umbian atau kentang atau mia, itu sebenarnya adalah dalam bentuk karbohidrat yang kompleks ya, bukan yang sederhana. Itu termasuk dalam kelompok polisacarida, jadi bukan karbohidrat sederhana. Kemudian kita konsumsi, masuk ke dalam mulut, nah di mulut ini terdapat ini ya, proses pencernaan ya. Di sini dengan bantuan enzim amilase ya, yang ada di lidah itu, yang membantu dalam proses pengolahan ini ya, mengubah karbohidrat kompleks yang ada dalam polisacarida menjadi, nanti dia menjadi, ujung-ujungnya menjadi monosacarida. Ini kan bentuk makanan yang utuh. Kemudian nanti dengan bantuan mulut itu dan enzim amilase ya, itu akan mengubah menjadi polisacarida, dextrin, suprosa, laktosa, dan maltosa. Nah, kemudian setelah melalui proses pengolahan ya, di mulut, kemudian masuk ke lambung ya. Jadi yang masuk ke lambung itu sudah dalam bentuk tadi ya, polisacarida, dextrin, suprosa, maltosa, dan laktosa ya. Nah, setelah itu di lambung itu karbohidrat tadi itu dioper ke ini ya, diteruskan ke usus ya. Nah, diusus itu dengan bantuan enzim pankratitin ya, yang mengubah tadi ya dalam bentuk polisacarida menjadi monosacarida. Dan bentuknya itu monosacarida kan bisa dalam bentuk glukosa, galaktosa, dan fructosa. Tapi umumnya itu dalam bentuk glukosa. Kemudian pindah lagi dengan bantuan ini ya, pembuluh darah ya. Sorry, kemudian pindah lagi ke usus yang, ini kan usus besar, ini usus kecil lagi. Nah, itu kemudian masuk ke dalam pembuluh darah. Nah, di dalam pembuluh darah ini yang kemudian glukosa itu disebar ke seluruh tubuh, ke sel-sel yang membutuhkan energi. Nah, nanti, ini kan misalnya glukosa kan ikut sama darah ya. Jadi dengan bantuan darah itu glukosa bisa diantarkan ke seluruh tubuh dalam masuk ke dalam sel yang membutuhkan energi. Jadi, sebenarnya glukosa itu sebelum masuk ke dalam sel itu belum bisa menjadi sumber energi atau belum bisa diubah menjadi energi. Nanti dia masuk ke dalam sel baru itu bisa menjadi energi atau bisa dimanfaatkan oleh tubuh sebagai sumber energi. Nah, nanti di penyakit orang yang mengalami diabetes itu sebenarnya dia memiliki banyak glukosa cuma karena insulinnya tadi itu yang kurang atau resisten, maka glukosa itu tidak bisa masuk ke dalam sel. Nah, ketika dia tidak bisa masuk ke dalam sel, maka itu tidak bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi. Ya, seperti itu proses pencernaan karbohidrat sampai kepada tahap bagaimana karbohidrat yang tadinya dalam bentuk pangan, dalam bentuk pangan seperti ini menjadi partikel-partikel kecil ya, yang masuk ke dalam darah, kemudian masuk ke dalam sel. Ya, seperti itu prosesnya. Jadi, mulai tahapan dari mulut, lambung ya, kemudian masuk ke usus besar, usus kecil, dan masuk ke pembuluh darah. Oke, kemudian ya, ini nilai biologis ya, dari karbohidrat itu ada tiga ya. Yang pertama, terkait dengan indeks glikemiknya, di mana indeks glikemik ini potensinya itu sebagai sumber energi dalam hal ini adalah glukosa. Jadi, yang banyak dipakai oleh tubuh sebagai sumber energi itu adalah karbohidrat dalam bentuk glukosa. Kemudian, yang berikutnya adalah potensi prebiotiknya ya. Dan yang ketiga, adalah potensi hipokolesterolemiknya. Bentuk ini ya, ini terkait nilai biologis. Jadi, kan sudah kita ketahui bahwa memang karbohidrat itu bisa dijadikan sebagai sumber energi, di mana 1 gram karbohidrat yang kita konsumsi itu akan menghasilkan 4 kalori. Namun ya, ada juga, ini tadi ya kan, tadi sudah dibagi bahwa ada yang dapat dicerna dan tidak dapat dicerna ya. Dan tidak dapat dicerna itu dalam bentuk glukosa keredang, gula alkohol, serat makanan, dan pati resisten itu. Meskipun dia sebagai karbohidrat ya, tapi dia bukan sebagai sumber energi yang baik, tapi bisa memberikan manfaat biologis bagi tubuh dalam bentuk yang lain ya. Jadi, tidak sebagai sumber energi, tetapi bisa memberikan manfaat bagi tubuh selain sebagai sumber energi ya. Bisa sebagai, ini tadi ya, prebiotik dan hipokolesterolemiknya. Kemudian, ini ada beberapa jenis karbohidrat dan tingkat kemanisannya ya. Jadi, kalau dari kelompok oligosaccharida ini, person kemanisannya terhadap suprosa yang tinggi itu dalam bentuk ini ya, laktulosa dan koplin sugar dan soybean oligosaccharida. Jadi, ini termasuk tinggi tingkat kemanisannya. Kemudian, kalau kelompok yang jenis ini ya, gula alkohol itu, yang termasuk tinggi ya di monosaccharida alkohol itu ya ini ya, eritro, eritritol ya, petrosalkohol ini 75% sampai 85%. Tapi, kalau kita lihat yang disaccharida, yang tinggi itu adalah maltitol. Ini ya, jadi ini adalah kelompok karbohidrat yang tidak dapat dicerna ya. Meskipun dia menghasilkan energi, tapi energinya itu sangat rendah dan ini termasuk dalam kelompok makanan yang memiliki indeks glikemik yang rendah. Jadi, terkait dengan indeks glikemik ya, nanti itu akan terbagi menjadi tiga. Ada namanya indeks glikemik tinggi, artinya kalau indeks glikemiknya itu tinggi, maka energi yang dihasilkan juga itu akan tinggi, atau glukosanya juga akan tinggi. Kemudian, kalau indeks glikemiknya rendah, tentu energi yang dihasilkan juga akan rendah. Nah, terkait dengan konsumsi makanan yang memiliki kandungan indeks glikemik itu, kita sesuaikan dengan kondisi tubuh. Kalau orangnya lagi menderita penyakit DM, tentu kita tidak akan memberikan makanan yang tinggi kandungan indeks glikemiknya ya. Atau sebaliknya, ketika orang yang mengalami defisiensi energi, CAP, tentu kita akan memberikan kelompok makanan yang kandungan indeks glikemiknya yang tinggi. Ini fungsi yang kedua adalah tidak memiliki efek terhadap sekresi insulin pankres. Jadi, pankres itu yang menghasilkan insulin, di mana insulin itu fungsinya adalah membantu atau menstimulus glukosa supaya dia masuk ke dalam sel. Nah, kalau tanpa bantuan insulin, glukosa itu akan sulit masuk ke dalam sel. Yang ketiga ya, ini manfaatnya lagi ya, memperbaiki mikroba intestinal ya. Ini ya membantu proses BAB ya, pencernaan gitu ya. Dan melindungi karies gigi ya, karena tadi karies gigi itu disebabkan karena makanan tinggi glukosa, tinggi gula, maka itu bisa menyebabkan karies gigi. Kita masuk ke ini ya, indeks glikemik pangan ya. Jadi, menurut definisi dari Pak Rimbawan dan Siagian ya, tahun 2007, menyatakan bahwa indeks glikemik itu adalah tingkatan pangan menurut efeknya terhadap glukosa darah. Jadi, ini adalah indikator ya, bagaimana efek pangan itu terhadap kadar glukosa darah ketika makanan itu kita konsumsi. Dan ini juga ya, terbagi ya, indeks glikemik, menurut definisi lain ya, indeks glikemik itu adalah sebuah peringkat yang diberikan kepada makanan untuk menunjukkan bagaimana makanan tersebut mempengaruhi glukosa darah dan insulin. Dan makanya itu akan terbagi tiga nanti dicontohkan jenis-jenisnya seperti apa. Kemudian ya, ini dinyatakan bahwa makin tinggi indeks glikemik pangan, maka makin cepat pangan tersebut menaikkan kadar glukosa darah setelah seseorang itu mengkonsumsinya. Jadi, tentu kita harus mengetahui kelompok pangan mana yang tinggi kandungan, sorry, yang memiliki ini ya, IG ya. IG ini indeks glikemik yang tinggi yang mana-mana saja, yang sedang dan yang rendah. Supaya kita bisa menyelesaikan intervensi kalau terhadap seseorang ya, yang terkait dengan kebutuhan energinya ya. Nanti kan ada juga, sebenarnya apa ya, pengetahuan kita tentang kelompok pangan ya, yang memiliki kandungan indeks glikemik itu sangat mendukung misalnya dalam program gisi olahraga ya. Di olahraga atau aktivitas yang kategori berat kan tentu membutuhkan energi yang tinggi dan cepat prosesnya. Ya, maka tentu makanan yang diberikan adalah makanan yang tinggi kandungan IG-nya ya. Tapi kalau sebaliknya orang yang mengalami penyakit-penyakit tertentu, tentu kita akan menyelesaikan makanan apa yang akan kita berikan. Ini ada konsep indeks glikemik pangan ya, jadi versi lama itu menyatakan bahwa semua pangan yang berkarbohidrat dengan kuantitas energi yang sama itu akan memberikan pengaruh yang sama terhadap kadar buku sadara ya. Tapi setelah di, ya tentu ini kenapa ada perubahan ya, tentu berdasarkan hasil kajian-kajian riset ya, hasil penelitian, sehingga menghasilkan konsep indeks glikemik pangan yang baru. Di mana yang terbaru itu menyatakan bahwa semua pangan yang berkarbohidrat dengan kuantitas energi yang sama akan memberikan pengaruh yang berbeda terhadap glukosa darah. Ini contoh bagaimana efek makanan yang kita konsumsi terhadap glukosa darah ya, sehingga kita bisa mengelompokkan bahwa makanan yang memberikan efek tinggi terhadap kadar glukosa darah, maka itu adalah kelompok pangan dengan IG yang tinggi ya. Dan sebaliknya, kalau dia memberikan efek terhadap glukosa darah itu rendah, maka itu termasuk dalam kelompok makanan dengan indeks glikemik yang rendah. Ini contohnya, jadi ini kalau kita lihat ya, diberikan pada waktu yang bersamaan dengan orang yang berbeda, dengan awalnya dia puasa ya. Jadi awalnya itu diukur dulu kadar glukosa darahnya, kemudian dia mengkonsumsi makanan ini. Jadi ada chips, biskuit, cekcah, es krim. Kemudian setelah itu diukur lagi kadar glukosa darahnya ya. Oh ternyata ketika dia mengkonsumsi misalnya kacang-kacangan, beras, buah dan sebagainya kan, roti, itu kadar glukosanya itu akan mengalami peningkatan. Sebaliknya orang yang mengkonsumsi misalnya beras terpenti ya, sayur, buah, ternyata glukosanya tidak terlalu tinggi. Nah, dari sini kita bisa mengelompokkan mana makanan yang memiliki kandungan indeks glikemik yang tinggi dan yang rendah. Dan untuk mengetahui yang tinggi dan rendah, sebenarnya itu adalah berkorelasi dengan bagaimana efeknya terhadap kadar glukosa darah. Jadi ini glukosa darahnya, yang ini ya, sumbu apa ini, XRT ya, ini yang waktunya, waktu pemberiannya. Jadi kita bisa melihat yang mana yang paling cepat responnya di dalam meningkatkan kadar glukosa darah. Maka itu kita kelompokkan sebagai, tadi ya, makanan dengan indeks glikemik yang tinggi. Nah, nanti di praktikumnya itu kita akan melakukan yang seperti ini sebenarnya. Jadi diminta itu kepada teman-teman itu ada yang menjadi responden ya. Nah, diminta untuk berkuasa, kemudian ya puasa paling 8 sampai 10 jam ya. Dari malam sampai jam 8 pagi itu tidak boleh dulu makan, tapi minum sih boleh. Nah, setelah berkuasa, lalu diukur glukosa darahnya. Kalau dia puasa berarti yang diukur itu adalah glukosa darah puasa GDP. Kalau dia diukur kapan saja ya, tanpa dia puasa atau dan sebagainya, itu disebut dengan GDS ya, gula darah sewaktu. Nah, kemudian setelah dia tadi puasa ya, diukur lagi kadar glukosa darahnya. Nah, setelah diukur kadar glukosa darahnya, lalu dia mengkonsumsi makanan. Jadi kalau kita membandingkan dua jenis makanan, apakah ini makanan ini indeks glikemiknya tinggi atau rendah, ya, kita uji coba dulu. Kita uji coba dia mengkonsumsi makanan tersebut, selan 30 menit, baru diukur lagi kadar glukosa darahnya. Nah, setelah itu, tunggu lagi 30 menit, diukur lagi. Nah, kita lihat nanti trend glukosa darahnya. Dari awal setelah puasa, setelah dia mengkonsumsi makanan tertentu yang sudah disiapkan, nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, itu cara untuk menilai bagaimana kandungan karbohidrat pada pangan tersebut, ya. Apakah glukosanya tinggi atau rendah. Ini kategori ya, kategori pangan menurut indeks glikemik. Jadi, yang kategori tinggi itu kalau ini ya, nilainya itu adalah 70 ke atas, ya. Kemudian, efeknya ya, kemudian yang medium itu yang sedang itu 55 sampai 69, dan yang tersebut itu adalah 54, ya. Ke bawah. Nah, yang tinggi ini biasanya yang dalam bentuk sederhana ya, misalnya kayak roti putih seperti ini, ya itu sangat sederhana, maka dia termasuk dalam kelompok makanan dengan indeks glikemik yang tinggi. Ada juga jenis roti yang lain, tapi ini kemungkinan ini kandungan seratnya tinggi ya, makanya dia memiliki indeks glikemik yang sedang ya. Dan yang terendah itu umumnya ditemukan pada buah dan sayur. Khusus buah tergantung. Buahnya kalau dilihat juga ya, kategori jenis buahnya itu seperti apa. Nanti saya perhatikan tabel-tabel tentang ini. Oh iya, aman. Saya tetap kasih adil. Di HP-nya ditinggal. Maaf. Oke, simpan ya. Oke, jangan lupa join di Google Classroom itu untuk ini ya. Ini baru berapa ya? Tiga nama. Masa ada yang belum join ya? Silahkan join ya. Ini kode kelasnya. Silahkan di foto dan join ya. Oke, kemudian Ini kan RPS sudah saya upload. Kemudian materi pertemuan yang kemarin. Nanti untuk hari ini saya upload materi pertemuan yang kedua dan tugas mandirinya ya. Nanti besok kita masuk untuk praktikum ya. Kita bahas teknisnya saja ya. Bagaimana prosedur dalam pelaksanaan praktikum kita ya. Oke, sekira cukup ya. Jika tidak ada ingin ditanyakan kita cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini ya. Oke, Mohon maaf jika ada salah dan kekurangan kita kiri pertemuan kita ya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.